Corsair akhirnya tobat juga dan ngerilis keyboard mekanical yang hot swap Corsair K70 Pro Mini Wireless dan ini adalah keyboard dengan layout 60% ya pakai nama K70 terus K60 nya itu keyboardnya full size dan terus K65 itu keyboard TKL mereka tapi ada juga yang 60% pakai nama K65 ya kayaknya Corsair memang harus belajar ngasih nama yang bener gitu biar konsumennya nggak bingung oke terlepas dari semua itu ini adalah keyboard Corsair pertama yang udah mendukung hot swappable switch karena kondisi pasar keyboard sekarang ini udah dibanjirin dengan keyboard-keyboard ukuran kecil yang bisa kita custom sesuka hati dan disini Corsair juga akhirnya mengikuti permintaan pasar dengan merilis keyboard ini tapi ya tetap ini merupakan keyboard Corsair yang bisa dibilang kelas pre-build tapi yang premium jadi untuk harganya bisa dibilang agak tinggi karena dari segi harga ini aja udah lumayan di angka 2899 yang itu udah mepet banget ke angka 3 juta nah kita dapetin apa aja sih di harga segitu pertama disini kita dapetin keyboard yang base-nya itu dari metal yang ini gila sih rasanya itu kokoh banget dan hal yang unik untuk sebuah keyboard Corsair disini adalah dia punya RGB underglow yang full muterin keyboardnya yang disini merupakan sebuah hal yang baru untuk keyboard Corsair K70 Pro Mini Wireless ini juga udah mendukung koneksi ke 5 device ya pake kabel type-C, dongle USB slipstream, dan bluetooth-nya juga bisa connect ke 3 device dan disini juga dia udah pake akson prosesor jadi sama kayak keyboard Corsair lainnya dia punya polling rate di angka 8000Hz jadi delay-nya itu cuma 0,125ms aja cuy kalau pake kabel sementara untuk pake dongle-nya dia bisa ke angka 2000Hz atau 0,5ms dan baterainya juga tahan 200 jam pake USB dongle kalau lampu RGB-nya mati tapi kalau hidup di full brightness dia cuma tahan sekitar 32 jam aja disini gue gak tau ya apakah ada perbedaan pada saat kita menggunakan USB dongle dan juga bluetooth untuk masalah konsumsi baterainya tapi menurut gue 200 jam itu juga udah cukup lama sih bisa dibilang seminggu lebih lah tapi yang menurut gue disini agak aneh adalah kalau kita pake di mode kabel kita tetap harus aktifin switch on yang ada pada keyboard ini kalau dia berada di posisi off keyboardnya tetap gak bisa dipake gitu keyboard ini sendiri menggunakan switch Cherry MX Silver Speed yang pake 3 pin dan untuk boardnya dia menggunakan north facing jadi kalau kalian mau ganti pake switch yang 5 pin itu dia gak bisa cuy dan untuk feeling ngetiknya disini entah kenapa gue ngerasa masih cukup banyak wobble pada setiap key-nya ini sepertinya memang karena switch-nya disini kalau kita tes memang ada sedikit wobble ya di spring-nya yang sebenarnya kita bisa perbaikin satu persatu di setiap switch-nya sih tapi itu kalau kalian niat dan ini untuk suara pengetesan pengetikannya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati dan dari suara yang dihasilkan disini gue merasa suaranya itu udah oke tapi masih ada suara sedikit high pitch gitu yang berada di beberapa tombolnya jadi udah pasti nih untuk memperbaikin hal kayak gitu keyboard ini harus kita tambahin foam lagi di dalamnya biar suara dari ngetiknya itu agak lebih lebih mateng keycapsnya ini sendiri dia udah pake double shot PBT jadi gak akan mudah pudar untuk icon-iconnya dan karena ini adalah keyboard 60% jadi untuk tombol-tombol lainnya dia harus menggunakan FN key atau function key ya jadi kalo kalian mau ganti ke keycap lain ya mending inget-inget dulu deh tombol posisi functionnya ini dan dia juga udah bisa berubah menjadi modem mouse kalo kalian pake tombol function WASD nya ini keren kan dan terakhir karena ini adalah keyboard Corsair udah pasti dia pake software Corsair IQ untuk buka konfigurasi dari keyboard ini sampai ke update firmware dan lain-lain dan kalo kalian misalnya punya produk Corsair wireless lainnya kita bisa nih connect pake satu dongle aja cuy tinggal di connect lewat software IQ nya aja jadi lebih hemat port USB kan dan salah satu hal yang gue suka dari software Corsair IQ ini adalah dia memiliki kemampuan untuk menyimpen profile ke dalam hardware nya jadi nanti kalo misalnya keyboard ini gue pake di komputer atau laptop lain profile gue itu gak perlu gue load lagi menggunakan aplikasi karena dia udah tersimpen di dalam keyboard nya baik itu makro terus RGB dan segala macem settingan-settingan itu tersimpan di dalam keyboard nya jadi ya ini yang gue suka sih jadi apakah keyboard ini sebenernya udah layak untuk dihargai dengan harga yang mendekati 3 juta itu kalo untuk semua fungsi dan juga teknologi yang diimplementasikan Corsair ke dalam keyboard ini ya gue oke-oke aja lah untuk harga 3 juta rupiah tapi satu hal lagi yang bisa kita sempurnakan dari keyboard ini adalah kita bisa tambahin foam ke dalam keyboard nya ini biar suaranya jadi kayak kedengeran lebih keyboard mahal gitu jadi lebih worth it 3 juta kalo mungkin dia masih ada sedikit suara retol-retol kayak gitu atau suara high pitch pada saat kita ngetik karena di dalam keyboard ini gak ada foam kayak gitu ya jadi kayak menurut gue pribadi kurang kerasa premium aja gitu harganya dan untuk switch nya disini kita gak bisa terlalu komplain banyak sih menurut gue karena disini wobble yang terjadi pada key yang terdapat pada keyboard ini terjadi karena switch yang terdapat dari Cherry MX itu yang digunakan pada keyboard ini jadi ya kita gak bisa sepenuhnya nyarain Corsair karena memang switch nya itu dari sananya memang goyang kayak gitu cuy jadi Corsair K70 Pro Mini Wireless untuk harga mendekati 3 juta menurut gue masih bisa dibilang harga yang cukup menarik kalo kita lihat di pasaran-pasaran sekarang apalagi ini merupakan salah satu produknya Corsair yang pasti dia mendapatkan dukungan entah itu dari firmware, software, dan lain-lain itu ya selayaknya produk Corsair kelasnya itu bisa dibilang cukup tinggi dan untuk produk pertama dari Corsair yang udah mendukung Hotswap ini ya bisa dibilang tidak mengecewakan sih cuy untuk produknya dan kalo gitu sekian aja video dari gue kali ini soal Corsair K70 Pro Mini Wireless kali ini gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar di bawah dan kalo gitu sekian aja untuk video dari gue kali ini sampai ketemu di video selanjutnya gue Raka pamit untuk diri Signing out